Hai siapa kemarin yang bilang Bang potong rambut model dua jari dong atau Bang kalau mandarin tuh kayak gimana nah simak nih video karena gue mau buat potongan rambut dua jari atau ada kalian bilang juga bisa disebut juga mandarin Oke nah sebelum itu gua akan menyapa kalian dulu Hai teman-teman apa kabar kalian semua disana mudah-mudahan baik-baik aja ya dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat laut dan udara Oke gimana kabarnya baik ya Oke jadi di video kali ini gua mau kasih lihat nih atau kasih tahu caranya atau cara gua buat potongan rambut dua jari atau bisa bisa dibilang bisa dibilang atau disebut mandarin Kenapa sih karena ketinggian tipis bagian samping dan belakang itu kira-kira kalau diukur itu setinggi dua jari nah mandarin juga atau model mandarin itu identik dengan tipisnya itu enggak terlalu tinggi tapi model mandarin ini udah zaman dulu ya sebelum ada yang sebut fit low fit middle fit dan high fit ya jadi yang biasa nyebut model mandarin ini biasanya orang-orang jaman dulu nih kayak gua maksudnya Oke teman-teman jadi yang dibilang dua jari adalah ketinggian gradasinya itu setinggi dua jari ya Nah kalau bahasa kekiniannya itu bisa bisa disebut low fit bisa juga drop fit Nah tinggal mau setipis apa atau setinggi apa tipisnya atau gradasinya itu tetap ukurannya dua jari bagian samping dan belakang Nah kalau bisa perhatiin kali ini gua sedang ngilangin rambut bagian bawahnya pakai trimmer teman-teman kenapa pakai trimmer karena hanya bagi hanya sedikit aja yang harus dibuat nol dan nantipun paling baik belakang di belakangan gua akan pakai server di bagian bawahnya Nah kuncinya disitu tuh kuncinya adalah di guideline atau di bagian rambut yang hilang tadi supaya apa supaya gradasi yang kita buat itu enggak terlalu tinggi Nah gitu teman-teman jadi gue buat guideline nya itu dibuat low banget atau enggak terlalu tinggi pokoknya eh ketinggiannya cuma dua jari ya nih ada dua tipikal customer yang minta potongan mandarin atau eh dua jari ya Nah kalau yang minta kalau customer minta potongan mandarin itu biasanya bapak-bapak atau sudah dewasa lah Nah tapi kalau yang minta potongan dua jari itu biasanya anak sekolah ABG anak SMP atau SMA lah ya Nah kalau kalian tukar syukur kayak gua kalian menemukan customer yang kayak gitu juga enggak terkasih karena sebutan potongan mandarin itu ya hanya ada di zaman dulu ya Kenapa dia disebut potongan mandarin karena saat itu artis yang terkenal atau bintang film yang terkenal itu namanya Andilau ade-ade ya ini buat kalian yang umurnya masih 30 ke bawah ya jadi gua panggilnya ade-ade ya jadi saat itu Andilau ini bintang film terkenal orang mandarin jadi film mandarin nah karena gaya gaya rambutnya itu ikonik banget maka saat itu orang-orang pada ngikutin gaya rambutnya si Andilau ini nah nyebutnya ya udah ketemu cukur datang bilang aja mandarin ya udah dia akan dibuat potongan yang tipisnya enggak terlalu tinggi nah baik sedangkan bagian atasnya biasanya sih dibuat belah tengah atau kalau memang nggak bisa dibuat di belah tengah eh disisir jambul gitu-gitu aja sih intinya tipisnya enggak terlalu tinggi atau bisa disebut ketinggiannya dua jari itu untuk customer tipikal yang pertama ya biasanya yang udah dewasa atau bapak-bapak karena ya model mandarin ya saat itulah trennya nah sedangkan untuk nih untuk adik-adik anak SMP dan SMA nah untuk mempersimpel kalian ngomong ke tukang cukur kalian udah karena kalian tipisnya enggak mau terlalu tinggi bilang aja bang potong dua jari ya what semudah itu kalian bilang bang potong dua jari ya ya memang sebagai tukang cukur memang harus memaklumi ini ya namanya customer itu yang awam dengan istilah-istilah cukur atau bahasa-bahasa tentang cukur pokoknya kalau kita tukang cukur customer bilang minta dua jari ya udah kita pahamkan ketinggian tipisnya itu pasti setinggi dua jari nah tapi jangan selesai sampai disitu diskusinya balikin lagi lo pengen habis nggak nih bawahnya dan lo tegaskan bahwa lo tahu nih maksud yang dia maksud yang lo maksud dua jari itu tipisnya lo nggak mau terlalu tinggi ya Nah kayak gitu-gitu contoh dialog untuk mempertegas kayak rambut yang akan dibuat nah itulah di awal yang harus kita lakukan sebelum mencukur kenapa karena mencukur tanpa rencana itu bisa bencana teman-teman dia kenapa bisa bencana karena bisa jadi nanti gaya rambutnya nggak sesuai dengan customer lo atau keinginan customer lo jadi sebelum mencukur yang sering gua ingatkan yang sering gua sampaikan adalah kita harus punya rencana potongan gaya rambut apa yang akan kita buat atau gaya rambut apa yang akan kita ciptakan di rambut tersebut nah kebetulan di video kali ini gua buat model dua jari atau Mandarin jadi dari dua generasi ya generasi masa kini dan generasi zaman dulu ya tergantung kalian nih lagi di umur berdawan ya bener gak sih pendapat gua kalau memang ada sebutan lain selain ini boleh dong share di kolom komentar ya Nah untuk langkah-langkahnya kayak yang gua lakukan ini dalam pemotongan dua jari ya teman-teman ya jadi eh kuncinya yang penting dibuat guideline-nya itu rendah nah setelah guide-nya rendah terus gua mainin guard nomor satu tapi tadi di awal gua udah mulai pakai guard nomor empat teman-teman jadi gitu ya dalam pemotongan dua jari ini butuh banget keterampilan mencungkil dalam membuat gradasinya Nah setelah setelah guard nomor empat langsung lompat ke guard nomor satu tapi dalam mainin clippernya itu dicungkil teman-teman di flicking Oke supaya apa supaya gradasi atau ketipisan yang akan kita buat itu enggak terlalu tinggi atau bisa diukur setinggi dua jari selamat menikmati 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 Karena gradasi yang akan kita buat itu gak terlalu tinggi Atau setinggi 2 jari ya teman-teman ya Nah jadi gut yang gue pake tadi hanya gut nomor 4 dan langsung lompat gut nomor 1 Nah waktu pake gut nomor 1 itu dibutuhkan keterampilan mencungkil atau flicking ya teman-teman ya Nah udah gitu aja tinggal rambut bagian atasnya disesuaikan dengan kebutuhan atau selera kalian Lo pengen belah tengah, lo pengen belah pinggir, lo pengen dijambulin Itu ngeliat dari kondisi rambut, karakter rambut, tipikal rambut dan alur rambutnya juga Nah gitu ya teman-teman kira-kira potongan mandarin kalo untuk orang yang dewasa dan udah bapak-bapak Dan 2 jari untuk anak SMP dan SMA nih adek-adek, gut semua Thank you banget ya udah nonton Sampai disini ya apalagi buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue Gak bosen dan gak ya udahlah gak usah ragu-ragu untuk ketik tombol like dan subscribe tentunya Karena kalo lo berlangganan di channel gue lo akan dapetin tentang cara-cara gue mencukur tentunya Oke teman-teman sekian aja dari gue Deddy pake Y bukan pake I Pamit dulu nih sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Mohon maaf kalo memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan Mohon dimaafkan pokoknya jangan ragu dan jangan bimbang untuk ketik tombol like dan subscribe tentunya Oke apalagi ya oh iya gak apa-apa kalian kalo mau kasih saran atau ide Kira-kira video atau konten apa yang akan gue buat di channel ini berikutnya Dan oh iya gue mau ingetin nih ada channel gue satu lagi Deddy Kangkur Lo bisa disitu gue lagi share tentang apa-apa aja yang selain mencukur Jadi lo bisa support di channel gue satunya namanya Deddy Kangkur barangkali ada yang belum tahu ketik aja Deddy Kangkur Bukan pake bukan pake I ya Pak Ewa pake I oke thank you and bye Sub indo by broth3rmax